hai oke selamat pagi sahabat-sahabat rumah hijau net dimanapun berada kembali bertemu dengan saya Andito urban farmer dan motif farmer dari Cipinang Mora Jakarta Timur pagi hari ini kita ketemu lagi di Toybang waktunya mengompos Oke sahabat semua semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat semoga siaran ngompos pagi ini bisa juga direkam dan akan disimpan dokumentasinya di YouTube untuk ditayangkan beberapa waktu sekali lagi ini adalah proses kompos saya di dalam kesaharian bersyukur hari ini sudah punya dua wadah untuk dikompos hari ini dan biasanya Toybang itu ditayangkan di YouTube namun saya sehari ini mau kembali ke Instagram untuk kemudian menginspirasi teman-teman Instagram sepertinya interaksinya buat saya lebih banyak teman-teman di Instagram jadi saya tayangan saya di Instagram simpan dokumentasinya disini siapa tahu teman-teman memiliki pertanyaan dan kemudian bisa diskusi lebih banyak di dalam di dalam forum Toybang ini atau di dalam siaran mengompos kali ini Bagaimana teman-teman semua pagi hari ini sudah mulai mengompos atau sudah mulai mengolah sisa bahan organik anda semoga tayangan ini bisa bermanfaat Oke teman-teman semua sebelum saya sedang mengompos saya infokan dulu bahwa hari ini program belajar komposting online batch ke-15 sudah dibuka dan teman-teman sudah terdaftar siap-siap hari ini kita akan mulai seru-seruan untuk kulwap untuk kemudian belajar seputar komposting selama beberapa hari kedepan nih saya ucapkan selamat datang untuk Kak Arumi Pratiwi dan Kak Aryo ya sudah sudah hadir di Toybang kali ini Oke teman-teman saya akan mengompos tapi sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat komposter komposter saya ini dia si komposter yang sudah menemani saya selama jalan 8 tahun wih ada Kak Farul selamat pagi nah ini saya mau kasih lihat Bagaimana isi komposter saya nah ini sudah mulai menggelap semuanya teman-teman ya sudah mulai menggelap ya yang bagian belakangnya akan saya kedepankan supaya nanti sampah yang baru masuk atau sisa bahan organik yang masuk masuknya di belakang nah pada sisi aroma aman-aman tuh artinya enggak enggak apa ya enggak enggak bau-bau amat gitu jadi sudah mulai plain kan bisa teman-teman pernah enggak sih lewat TPS atau TPA yang kemudian aroma paginya tuh seng bau sampah gitu nah itu sama sekali tidak berbau seperti itu disini baunya malah sudah cenderung mirip aroma-aroma bau-bau tanah kerennya ini sudahnya agak lembab sebetulnya nanti saya akan berikan penggembur lagi supaya kemudian nanti proses pengomposannya akan jauh lebih baik oke nanti akan saya berikan penggembur setelah ini sekarang Mari kita mulai ngompos nih kita tutup dulu silahkan teman-teman yang hadir kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting mungkin ada ditanyakan silahkan sampaikan Oke Mari kita mulai ngompos pagi hari ini saya punya dua wadah kita ini sampah yang yang lama ini sampai yang lebih baru sekarang kita mulai dari yang lama dulu aja Oke ini wadah ngompos saya saya biasanya kalau ngompos itu dulu pakai pisau dan talenan kalau sekarang saya modelnya model tumpukin begini sambil melihatnya sebarang organik yang mau saya olah sambil saya sudah sediakan gunting merah hitam untuk mencacah secukupnya yang bisa dicacah misalnya ada bonggol-bonggol sawi seperti ini dicacah saja nah nih nah ini ada daun pisang seperti ini nih yang nggak bisa dicacah secara secara apa ya secara langsung begini nih saya mau pisahkan dulu sediakan saya cacah secara terpisah nah ini ada sisakol wadah kulit-kulit pisang oke kulit-kulit pisangnya kita kurang-kurangin dulu ada wih selamat wih ada sahabat saya nih Om Arief apa kabar Mas Arief lama kita tidak ketemu nggak boncengan lagi untuk belajar bareng hehehe semoga sehat-sehat ya Om dengan segala aktivitas dan tulisannya lama nih kita tidak sharing-sharing lagi terus ada Kak Ami Justine ada Kak Camal juga terima kasih sudah hadir enak ya di sagrat tuh yang datang lebih cepat lebih kelihatan lebih bisa disapa ini ada jeruk nipis yang sudah lama pernah ngalamin juga teman-teman ada bahan-bahan di kulkas yang lama nggak diolah terus akhirnya terbuang Nah kalau dengan proses kompos ini kita tidak buang tetapi kita manfaatkan lagi menjadi kompos nah ini kulit-kulit pisang kita potong-potong saja belah-belah saja seperti ini jadi teman-teman ya dalam mengompos kuncinya adalah semakin segar sampahnya semakin tiap hari Anda mengompos semakin enak ngerjainnya kenapa tidak terlalu beraroma tidak terlalu basah enggak belum bermunculan binatang-binatang pengurai ya misalnya ada teman-teman yang mau ngompos terus kemudian yu gitu ya sama belatung dan sebagainya ya itu adalah bagian dari perjalanan mengompos kita gitu pasti ketemu belatung tinggal gimana caranya kita kendalikan kita kenali supaya kemudian belatung-belatung itu jadi lebih bermanfaat tepat guna tepat jumlah kurang lebih seperti itu wih selamat pagi Kak Tufi wah lama nih gitu eh kok lama baru aja kita ngobrol ya Kak Tufi ya seputar proses komposnya kakak terima kasih nih sudah hadir gimana cita-cita dong Kak sharing-sharing gimana proses komposnya apakah lancar tadi mau ditanyakan iya nih apa saya nih sama Mas Arief ini dulu temen boncengan saya inget banget tuh kita belajar sama di mentor yang sama ya Mas Arief ya Om Arief lah panggilannya orang beliau super senior kok hehehe ya oh kita boncengan sekian jam perjalanan membelah Jakarta ya Om Arief ulang tengah malam tapi ilmunya luar biasa memang sih waktu itu ya kita dapat kesempatan belajar sama guru kita terus ada Mas ada Kak Hertie wih Kak Hertie nih dari Bekasi nih semangatnya juga luar biasa nih Kak Hertie gimana Kak Hertie sudah sampai mana proses komposnya kita cerita dong biar teman-teman disini yang mungkin nonton siaran ulangnya itu bisa bisa melihat bahwa oh iya ya program atau mungkin mau cerita ada yang apa berada program belajar komposting online yang sudah dipelajari di batch sebelumnya kira-kira gimana apa yang teman-teman dapat dan sudah dipraktekan ya sekali lagi ilmu itu banyak di internet itu banyak dibaca teman-teman mau cari ilmu tentang komposting buka YouTube nyari pasti banyak yang mempost mau dari versi yang yang ya kalau saya kan cowboy ya nih versi-versi cowboy sampai versi yang rapi yang cakep yang kemasannya lucu gitu ya proses ngomposnya tuh dikemasnya bagus gitu Nah itu ada juga biasanya teman-teman dari yang saya perhatikan ada dari Korea dari Vietnam itu ngomposnya dikompos saja cakep gitu ya ya mungkin ngambil memang sengaja buat kontennya kalau saya kan lebih buat kesarian buat dokumentasi bikin konten punya perbanyak aja ya bahwa proses ngompos itu ya seru kok dan dia sudah sesuatu yang akan kita lakukan keseharian Oke ada Kak Dini ada Kak Ana selamat pagi Kak Dini karena semoga ya kalau udah biasa sih sebetulnya sambil sarapan nonton ini juga nyantai aja ya hehehe selagi ini kan sisa bahan organik punya kita sendiri sendiri sebetulnya selesai bahan nanti kok sampai banyak begini ya berarti memang karena sudah lebih dari dua hari biasanya sampahnya tadi Mari komentar apa tuh selain dengan gunting pakai apa lagi supaya lebih cepat sebetulnya Om Arib kalau mau cepet banget ya pakai alat ada alat namanya pencacah cuma pencacah nah itu sampai hari ini saya masih belum ketemu yang versi rumah tangga ya kan yang ada tuh versi kawasan jadi misalnya apa ukurannya gede gitu jadi gede banget jadi kalau misalnya kita punya itu di rumah kayaknya ke apa ya over banget ya kalau kita cuma kecuali kita punya catering di rumah Om Arib kita punya catering di rumah sama terus tiap hari sampah organiknya itu banyak Nah kita bisa tuh pakai ada alat yang cacah namanya jadi dia dimasukin aja nih semua yang kayak gini-gini keluarnya udah-udah ter-udah serpihan gitu ya sehingga masukin ke dalam komposter ada yang seperti itu tapi kalau modelnya sampah rumah tangga apalagi Om Arib tinggalnya masih berdua sama anaknya kan gitu jadi artinya ya itu memang masaknya seberapa banyak Nah kalau misalnya cuma sedikit aja sih ya semakin tiap hari ngompos semakin bagus gitu saya kan kebetulan di rumah tinggalnya lumayan berbanyak orang lah ya hari ini aja sekitar bertujuh bertujuh orang kalau lagi lengkap tuh bisa bersebelas jadi kita memang masak tiap hari ya sampahnya ada aja seperti ini kita penggemar pemakan sayuran pemakan buah jadi sisa-sisa buah sisa-sisa sayuran begini nih yang kemudian ter apa Oh ternyata ini adalah daun pepaya yang waktu itu mau diolah tapi ternyata sepertinya sudah sangat menurun kualitasnya Nah kalau dulu kan ketemu daun pepaya jelek begini langsung dibuang aja kan ke tempat sampah sekarang kita kompos biarkan sih daun pepaya ini menjadi bagian dari composting Oke bayangin teman-teman kalau sampah belenyek begini terus masuk ke tempat sampah umum kira-kira apa yang terjadi yaitu kertas itu jadi benyek kan kardus jadi benyek terus pemulung nggak ada yang mau ngambil loh sampah-sampah beginian yang tercampur di tempat sampah kita di depan ya enggak teman-teman makanya kenapa kita perlu mengolah sisa ban organik kita sendiri itu pentingnya mempunyai punya pemahaman seputar composting ya jadi terima kasih saya lagi saya ucapkan buat teman-teman yang sudah belajar di program composting online beberapa yang saya lihat namanya ini sepertinya teman-teman alumni yang pernah ikut belajar terima kasih mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama selama beberapa hari yang hari ini batch ke-15 sudah dibuka mudah-mudahan bisa bermanfaat bisa menambah wawasan setidaknya kita jadi punya persiapan kalau sampai kemudian tidak ada jalan lain untuk kemudian bagi kita selain mengolah sisa ban organik kita sendiri maksudnya gimana Mas ini teman-teman TPS sama TPA itu kan punya keterbatasan ya Bantar Gebang punya keterbatasan di Bogor tuh ada namanya daerah apa punya keterbatasan bahkan sempat ditutup dan sempat Bogor itu ada masalah tidak bisa damping lagi karena apa enggak ada yang mau tanahnya dikasih sampah orang lain gitu saya teman-teman nih punya tanah punya lahan depan rumah terus tetangganya mau buang sampah enggak mau di lahannya tapi dia pengennya buangnya di lahan kita aja terus dia bayar kita gitu Emangnya kita mau kita nampung sampah orang lain nah kurang lebih begitulah analoginya nah samp TPA TPS kita itu punya keterbatasan lahan Nah kalau kita modelnya nyampahnya begini semua didamping begitu sangat besar kemungkinan ada sangat kebesar kemungkinan itu nggak bisa nampung lagi dan sampah kita nggak ada yang mengambil teman-teman apakah jadi problem jadi problem kalau teman-teman proses menyampahnya sebagaimana saya lakukan dulu yaitu apa sampah organik sampah organik sama sampah yang anorganiknya kecampur itu masalah karena apa jadi bau besoknya besoknya dua hari tiga hari makin lama makin bau tapi kalau sisaban organiknya kita olah sendiri disini terus di tempat sampah kita yang lain isinya yang kering semua aja kertas aja kardus aja plastik aja itu mau sampai 2-3 bulan juga nggak akan ada bau-baunya gitu malah menghilang kalau menghilang Iya karena kan kartu kertasnya diambil pemulung kardusnya diambil pemulung gitu ya bahkan plastik resek itu sekarang sudah bisa diolah menjadi menjadi batako menjadi paving blok menjadi bahan-bahan buat material konstruksi jadi sebetulnya sampah kita yang kering-kering itu teman-teman asalkan enggak kecampur sama si sisa ban organik kita ini itu sangat amat bisa diolah menjadi bahan yang bermanfaat nah kuncinya adalah ada di kita nih teman-teman semua kebetulan ini ada 6 orang yang kelihatan hadir live ya ada di kita untuk kemudian kita mengolah sisa ban organik kita sendiri begitu kita mengolah bahan organik kita sendiri yang kering-kering itu ada yang ngambil kok teman-teman itu mereka bisa mengolah itu dengan lebih baik lagi ada aplikasi-aplikasi yang bisa ngambil plastik kereceh dan sebagainya sebetulnya sudah luar biasa perkembangan dan kepedulian semakin banyak orang nah kita mulai dari diri kita sendiri yuk mulai dari rumah kita sendiri yang teman-teman yang udah ikut belajar komposting online berarti anda sudah setara selangkah lebih maju untuk kemudian mempelajari seputar komposting ala rumah tangga ala-ala yang bisa anda lakukan bisa memakai komposter seperti yang ada di rumah saya ini kalau punya atau kemudian modal kompost pot yang teman-teman bisa ya ini contoh kecil aja ya ini contoh bisa pakai pot seperti ini tapi contoh yang lebih besar lebih bagus nah anda bisa melakukan dengan cara seperti itu atau yang paling sederhana gali lubang bikin lubang organik semua sisa ban organik anda masuk ke anah nah itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan teman-teman bersama supaya bumi kita lebih baik lagi gitu ya teman-teman ya saya lihat dulu ada KMD home learning bergabung ada Kak anak arista saya banget ini gunting-gunting asal pas nyemplungin mantap karena ditunggu foto-fotonya ya ini ada ada adek saya nih di Duktapevan ditunggu ya foto-foto kompostingnya ada Kak Riza gimana Om kalau pakai gunting rumput bisa kali bisa sih Om tinggal Om seberapa kuat motong-motongnya gunting rumput kan gede ya Pak ya aku tahu sih Om Maret kan atlet dia jadi atlet pelari bolehlah mungkin tangannya lebih kuat silahkan Om apa-apa pagi push up-nya bisa 30-40 hari sehari kan lanjutkan pagi gunting rumput pasti bisa Kak Ami Justine pagi Pak saya baru pertama kali ikut join Oke selamat datang Kak Ami semoga menginspirasi dan Kak Ami siap untuk kemudian bertanggung jawab sepenuhnya sama-sama Kak kita sama-sama belajar untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sisa bahan organik yang kita hasilkan nih kalau daun pisang begini caranya kalau saya ini kan bekas kempen jadi saya cacah-cacah agak kecil karena daun pisang ini yang kemudian nanti hasilnya ya tetap tetap begini selama kurang lebih beberapa minggu ke depan gitu ya jadi dia menyusut tapi menyusutnya dikit banget makanya dia dicacahnya sedikit lebih lebih diperhatikan nah ini sedikit sedikit buat ilustrasi aja buat temen-temen yang mungkin baru bergabung nih ini komposnya ya jadi awalnya kayak gini nanti hasilnya kayak gini ini betul-betul bukan tanah loh temen-temen ini betul-betul sisa bahan organik tuh kalau temen-temen perhatikan ada apanya ada kulit telurnya ada masih ada tulangnya nih ya masih ada tulang terus ini apa ini mungkin sisa apalah gitu ya sajuran segala macam ini sudah kayak tanah tidak ada baunya ya kalau proses komposting kita benar bisa jadi seperti ini loh temen-temen proses kompos kita untuk segala macam model mau kompos apa pakai komposter atau mungkin nanti pakai kompost pot hasilnya bisa seperti itu kenapa temen-temen yang sudah belajar di program belajar komposting online sudah menunjukkan bahwa hasilnya bisa sekeren itu oke temen-temen terima kasih sudah membersama toy bank pagi ini semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kita bisa melalui masa-masa pandemi Omikron di gelombang ketiga ini dengan sebaik-baiknya walaupun katanya dia ya secara gejala lebih mudah dilewati tetap aja nggak enak ya kalau sakit temen-temen dan saya lagi kunci dari virus itu sama kayak bibit tanaman bibit tanaman itu nggak akan bisa tumbuh kalau tanahnya nggak lembab atau cocok buat dia bertumbuh sama kayak virus virus juga begitu ya nyampe di badan kita ya kalau badan kita cocok buat virusnya ya tumbuh lah dia tapi kalau kemudian badan kita sudah nggak cocok jadi cuma nyampe doang terus mati dia gitu ya jadi satunya teman-teman yuk kita jaga kondisi tubuh kita salah satunya mungkin program dengan mengompos ini bisa meningkatkan imun tubuh anda terima kasih teman-teman semua semoga bisa bermanfaat dan sampai kita ketemu lagi di toy bank siaran kompos selanjutnya Oh ya saya ini si sampah ini akan saya kasih ayam dulu nanti baru besok akan masuk ke dalam komposter sampai kita ketemu sehat-sihat makasih Om sihat-sihat semuanya